Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan informasi singkat Terkait penghasilan baru ASN dalam Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 Bagi teman-teman yang belum punya file Undang-Undang ASN terbaru ini Silahkan nanti download atau unduh di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui media fair Di dalam Undang-Undang Terbaru No. 20 Tahun 2023 Tentang aparatur sipil negara Di bagian bab 6 Tentang hak dan kewajiban Bagian ke 1 hak Di pasal 21 Ayat pertama berbunyi Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan Bengpa materil dan atau non materil Ayat 2 nya Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Terdiri atas A. Penghasilan B. Penghargaan yang bersifat motivasi C. Tunjangan dan fasilitas D. Jaminan sosial E. Lingkungan kerja F. Pengembangan diri Dan kibantuan hukum Di ayat 3 nya dijelaskan terkait masalah penghasilan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Hormup A Yang ini tadi teman-teman Hormup A Di sini Bengpa Gaji Atau upah Jadi penghasilan tadi dijelaskan di sini Terdiri Atau berupa Gaji Atau upah Ada 2 jenis Upah ini merupakan hal yang baru Kita dimasukkan Dalam undang-undang ASN ini Sedangkan di undang-undang ASN yang lama Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Ini undang-undang yang lama Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Di bagian hak PNS Cuma Dijelaskan Gaji dan Tunjangan dan fasilitas Tidak ada upah Untuk upah ini Teman-teman Jika kita lihat Artinya Dari pengaturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang pengupahan Disebutkan di sini Tadi jelaskan Arti upah Dalam pengaturan pemerintah ini Yang dimaksud dengan upah Adalah hak pekerja Atau buruh Yang diterima Dan dinyatakan Dalam bentuk uang Sebagai imbalan Dari pengusaha Atau pemberi kerja Kepada pekerja Atau buruh Yang ditetapkan Dan dibayangkan Menurut suatu Perjanjian kerja Kesepakatan Atau pengaturan Pengundang-undangan Termasuk Tunjangan Bagi pekerja Atau buruh Dan keluarganya Atau suatu kerjaan Dan atau Jasa yang telah Atau dilakukan Itulah arti upah Menurut pengaturan Pemerintah Di sini Kita kembali Ke masalah Upah Tadi Untuk gaji Tentunya Para ASN PNS Atau P3K Sudah Familiar Atau sudah Melumrah Atau semua Arti gaji Sedangkan Untuk upah ini Masih Merabah-rabah Atau mendangkan Nantinya Akan diberikan Kepada siapa Analisa kami Atau asumsi kami Kemungkinan ini Akan disiapkan oleh Pemerintah Untuk mengakomodir Jika benar-benar Terjadi Perangkatan P3K Fattaim Atau Pangu waktu Sebagaimana Diwajanakan Sebelumnya Oleh Kementerian Pan-RB Namun Teman-teman Terkait Masalah ini Tadi Nantinya Akan Dijelaskan Lebih lanjut Ketentuannya Di dalam Pasal 25 ini Ketentuan Lebih lanjut Mengenai Hak Dan Kewajiban PGA ASN Sebagai maksud Dalam pasal 21 Dan pasal 24 Diatur dalam Pengaturan Pemerintah Untuk Masalah Aturan Pemerintah Tengunan Dari undang-undang ASN ini Impunya Akan Segera Diselesaikan Dalam Waktu 6 bulan Mudah-mudahan Lebih cepat Dan itu Nanti akan Masuk Kedalam Pengaturan Pemerintah Tentang Manajemen ASN Oke ini saja Yang kami sampaikan Pada kesempatan Singkat Kali ini Mohon maaf Jika dalam Penjelasan kami Atau Penyampaian kami Membaca kami Kurang begitu baik Ada yang Keliru Atau yang Salah Semoga Ada saja Manfaatnya Akhirnya Kami sudahi Dengan Taufik Wahid Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih